Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan kaya. Kita peringkat pertama dunia jenis tanaman berbunga, mamalia, dan kupu-kupu. Kita peringkat dua dunia dalam jumlah spesies pohon. Peringkat tiga dunia spesies reptilia. Peringkat empat dunia spesies burung. Peringkat lima dunia spesies amphibia. Serta berbagai sumber daya mineral. Tapi di tengah kekayaan negeri ini, kita punya masalah besar. Krisis kepemimpinan, kemiskinan, rendahnya sumber daya manusia, tingginya tingkat pengangguran, meraja lelahnya korupsi, moralitas, narkoba, dan aborsi. Sementara berbagai ancaman telah di depan mata, ribuan tenaga kerja asing sedang menyerbu negeri ini. Dan menempati berbagai posisi penting di bidang ekonomi dan industri. Minimnya kualitas sumber daya manusia lokal juga disebabkan karena generasi muda kita cenderung memilih studi dan bekerja di luar negeri. Pengaruh media global acapkali membawa dampak negatif bagi generasi muda. Lalu, apa yang dibutuhkan generasi muda kita untuk hadapi semua tantangan ini? Dibutuhkan sebuah wadah pendidikan yang mempersiapkan orang muda memiliki integritas, berpilarkan nilai-nilai spiritualitas, untuk menjadi pribadi yang berwawasan global. Memiliki kecakapan cara belajar dan cara berpikir yang kreatif, untuk menemukan ide dan menghadapi permasalahan. Setiap orang muda perlu memiliki kemampuan akademis, fisik dan artistik, serta memiliki kepekaan terhadap lingkungan. SMAK Santo Henrikus menciptakan pendidikan kristiani yang berkualitas dinamis dan responsif. Berkualitas dalam pengetahuan, kecakapan dan penerapan nilai-nilai hidup. Dinamis untuk mengantisipasi dan menentukan sebuah perubahan, serta responsif terhadap kebutuhan sekitarnya. Kami ingin Anda menjadi orang yang berpengaruh kuat bagi sekitar kita. Mari, meluaskan lingkaran pengaruh bersama kami. Sekolah SMAK Santo Henrikus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.